Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel saya di Valo Official Nah, kali ini saya masih bersama adik-adik saya Membahas tentang cara menghadapi tes CPNS Kemenkumham Nah, ini sudah tahapan selanjutnya Yang sebelumnya saya sudah buat videonya Yang tadinya ada pemberkasan Terus ujian CAT Nah, kali ini kita masuk ke tahapan selanjutnya Tes seleksi kompetensi bidang Tes seleksi kompetensi bidang Atau biasanya kalau di sehari-hari Teman-teman bilang tes kesemaptaan Nah, kita langsung saja bincang-bincang dengan adik-adik saya Masih bersama adik Karim dan adik Vera Menurut adik Karim Gambaran, berikan gambaran apa saja tentang Tes seleksi kompetensi bidang Yang pertama bahwa Seleksi kompetensi bidangnya adalah tes yang kedua Setelah SKD Yang akan kita hadapi ketika kita masuk Melamar CPNS calon pegawai negeri sipil Nah, SKB ini tentunya berbeda di tiap masing-masing instansi Atau formasi yang kita lama Nah, ketika kita masuk di instansi lain Maka akan berbeda dengan Informasi yang kita pilih Yaitu sipil penjara Kalau di sipil Tes SKB-nya adalah kesemaptaan Seperti lari Kemudian pull up, sit up Kemudian resettle run dan sebagainya Nah, itu yang akan kita hadapi Di SKB, di sipil Oh iya, tambahan Jadi, buat sobat semuanya Ini tes SKB khususnya di sipir ya Sipir Yang pasti tiap SKB Kayak misalnya di masing-masing formasi itu berbeda Berbeda ya Jadi, kali ini khusus sipir lapas ya Jadi, apa-apa saja yang ada di Ya, seperti tadi ya Ada tes Lari 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 itu sama kata Samakta itu dibagi jadi dua Samakta A sama sama kata B Samakta A itu lari Jadi, nilai lari itu berbeda sendiri Samakta B ada di push up, sit up, seteran Dengan kalau perempuan sini Kalau lagi-lagi pull up Jadi, ada samakta A sama kata B Lalu, samakta B Dia terdiri dari empat Terdiri dari empat Push up Push up Sit up Sit up Satel run Satel run Terus yang ke empat itu kalau perempuan sini Kalau laki-laki pull up Kalau perempuan apa? Sini Sini? Itu beda ya? Ya, beda Kalau laki-laki Oh, perempuan sini Kalau laki-laki Pull up Oh, jadi kalau perempuan Cara push up-nya Pasti berbeda Pull up Berbeda ya? Berbeda Kalau laki-laki Perempuan Kalau perempuan cuma di depan dada gitu Siangnya Jadi, maju lagi Oke Mungkin ada Ada lagi mungkin yang membedakan antara Nah, ini kan sekarang Ada wanita Pada saat itu selain Apa namanya? Pening 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 Apa ada yang beda lagi antara Push up Laki-laki dan perempuan? Push up Push up Kalau laki-laki kan perempuannya di ujung kaki ya Kalau perempuan di lutut Pembuannya itu di lutut Jadi, kalau untuk push up Berbeda antara wanita dengan laki Jadi, kalau perempuan di lutut ya? Ditekuk Ditekuk Untuk laki-laki normal Iya, normal Push up biasa Ini perbedaannya juga ada di lari Lantung Waktu untuk perempuan 12 menit Jadi, kalau di 2017 dan 2019 Juga ada perbedaan Kalau di 2017 Mungkin untuk perempuannya Larinya waktu 14 menit Laki-laki 12 menit Tapi, kalau di angkatan kita 2019 Tetap sama 12 menit Perempuan laki-laki Cuma mungkin jarak yang perempuan Agak dikurangkan dari laki-laki Iya, menurut sekali Karena di angkatan kita itu Waktu perempuan lebih lama Dibanding Mungkin waktu 2020 Apa ya? Penilainya berubah Atau Saat dan ketentuan Sudah berbeda Jadi Waktu itu berbeda Untuk skala wanita Perempuan berbeda Itu pasti Oke Masih ada lagi? Kayaknya itu gambaran Gambaran Nah sekarang Bagaimana perhitungan nilai? Sama Dari Adik Vera dulu Mungkin yang lebih update Kalau untuk perempuan ya Kalau untuk perempuan Contohnya Dilari itu Dapat 100 itu Ketika kita mencapai Jarak 3000 meter Jarak 3000 meter Dalam 12 menit itu Kalau untuk perempuan ya Kalau laki-laki Kalau tidak salah 3400 Kayaknya Kalau untuk perempuan Waktu 12 menit Sama kan Kalau di 2019 Waktunya sama 12 menit untuk lelengkuan 12 menit untuk laki-laki Tapi Jaraknya beda Jarak yang berbeda Jadi Di sama peta bagian hari itu Untuk perempuan dan laki-laki itu Berbeda jarak Untuk mencapai nilai 100 Kalau Waktunya sih sama 12 menit Cuman kalau perempuan Untuk mencapai nilai 100 Itu jaraknya 3000 meter Kalau laki-laki Mungkin Kalau tidak salingnya Kalau bukan 3200 Dia 3400 Jadi beda Waktunya sama Tapi Jarak yang berbeda Jarak untuk perempuan Lebih Di bawah Nah ini yang update terbar 2019 Kalau waktu 2017 Kalau waktu itu Saya Tidak tahu Berapa yang harus kita Berapa jarak yang harus kita tempuh Pokoknya lari yang sebanyak-banyaknya Itu yang tertinggi Seperti itu Itu Tidak ada Hitungan berapa kali putaran Berapa kali putaran Ada Cuman mungkin Saya yang tidak tahu Tidak Cari tahu Berapa jarak yang harus kita tempuh Pokoknya lari sebanyak-banyak yang Yang mengacu ke peraturan Kesempatan untuk Forri kalau tidak salah Terus untuk push up Kalau push up Nilai 100 untuk perempuan 37 Kalau laki-laki 42 Beda Set up Perempuan 45 Laki-laki 40 Jadi berbeda Antara wanita dengan Laki-laki untuk Sekarang push up Semuanya beda Semuanya beda Push up Apa lagi Push up Set up Pull up Saturan 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 Terhitungan itu Kalau kan Samapta A itu Berdiri sendiri Itu nilai sendiri Terus kalau Samapta B yang ada Empat tadi Semua nilainya Ditambahkan Di bagian empat Beda dengan lari Yang nilainya Berdiri sendiri Nilainya Tempat itu Masing-masing itu Ditambahkan Di bagian empat Itu nilainya Nilai samapta B Akumulasi Baru dibahagi Empat Itu nilai Samapta B Beda dengan lari Yang nilainya Itu berdiri sendiri Jadi poin Tertinggi Di samapta Itu lari Yang nilainya Karena bagian Jadi yang paling Yang paling Dominasi Itu lari Pokoknya Sebanyak-banyaknya Sajalah Pokoknya Sebanyak-banyaknya Saja Ada tips Untuk lari Harus Bagaimana Untuk lari Persiapannya Persiapan-persiapan Tentu latihan Latihan Kemudian Sekarang cukup Makan Gizi Pokoknya Intensi latihan Semakin kita Latihan Sebanyak-banyaknya Maka Jarak Yang kita Tampu Juga Kita akan Dapat Pas saat Tes itu Ya Tentunya Maksimal Kalau latinya Bagus Jadi Persiapan Waktu Karim Ini tips Juga Selain ini Terjadi Pribadi Secara Pribadi Sebelum itu Persiapan Kesemaptaan Selain itu Tes itu Tes itu Apa-apa saja yang Karim Lakukan Kalau Saya Waktu itu Tes Kesemaptaan Lari Saya Kurang Mendapatkan Nilai Yang Tertinggi Saya Waktu itu Hanya Sampai 6 Putaran Kalau Tidak Salah Banyak Yang 6 7 Yang Nilai Tertinggi Saya Hanya Di Push up Sit up Sama Seteran Jadi Push up Sama Pull up Jadi Persiapan Untuk Keseluruhan Kalau Dari Karim Kira-kira Bagusnya Apa Untuk Sahabat Semuanya Di Gual Sana Supaya Tahu Latihan Latihan Terus Kalau Bisa Sebisa Mungkin Kita Latihan Pada Tempat Yang Akan Menjadi Tes Supaya Kita Sudah Tahu Bidahnya Kalau Vera Tips Atau Persiapan Vera Sebelum Mengikuti Tes Keseluruhan Itu Kalau Vera Senderi Biasanya Setiap Hari Pagi Itu Lari Terus Sama Tabenya Latihan Sore Jadi Sore Itu Besar Sore Kalau Lari Itu Pagi Nah Sebelum Ikut Tes Itu Berapa Lama Persiapan Itu Lari Sebelum Tes Itu Lama Kena Covid Jadi Dari Februari Februari Selesai SKD Maret Pengumuman Perankingan SKD Terus Samartanya September Jadi Rentan Waktunya Lama Selama Itu Latihan Jadi Untuk Vera Pribadi Berapa Lama Latihan Pada Saat Mengikuti Hari Hanya Itu Berapa Lama Ada Satu Bulan Dua Bulan Latihan Itu Lari Sekitar Sekitar 6 Bulan Karena Lama Lentang Waktunya Sampai Turun Berat Badan Turun Berapa Kilo Turun 5 Kilo Cukup Dia Juga Ada Manfaat Tapi Selesai Pengumuman Naik Lagi 6 Kilo Jadi Kalau Di Berkatan Saya Itu Berlama Berapa Bulan Terus Siap Sebelum Tes Seperti Itu Tadi Kita Harus Banyak Banyak Mengatur Nafas Kita Lari Di Tempat Yang Menjadi Tes Itu Akan Bisa Menambah Kemampuan Kita Untuk Maksimal Dalam Latihan Latihan Satu 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 tidak ini sih salah mengaplikasikan yang seperti itu dia sementara dari makan gula merah itu kan jangan salah mencari ilmu yang belum kita tahu kalau kita lari yang makanya pasti harus kita lelah seperti itu dan lari terus kalau lari itu jangan baru taruh lari udah lari kenceng sekali jangan-jangan dipelan-pelan nanti di menit-menit terakhir baru dimaksimalkan ada lagi cuma itu sih kalau untuk besar ya tentu kita perbanyakan cukup lebih bagus kita bisa contohkan tapi nanti di video berikutnya ya oh iya ya Samakta ini poinnya paling tinggi kan SKD itu 40% bobotnya SKB 60% SKB itu sebenarnya terbagi dua Samakta sama wawancara Oke nanti kita bahas di video berikut untuk sesi wawancara ini untuk yang Samakta dulu oke mas ada lagi yang ditambahkan cukup Fera cukup oke baik buat sobat semuanya sampai disitu dulu perbincangan yang terpertiga dan ini bermanfaat buat sobat semuanya yang pingin bergabung di Polsuspas di Polsuspas Kementerian Hukum dan HAM jadi buat teman semuanya yang pingin bergabung mungkin itu sekedar informasi tentang cara mengikuti tes SKB seleksi kompetensi bidang atau biasa teman-teman bilang tes kesemaptaan jadi mudah-mudahan ini bermanfaat nanti lagi kita buat video selanjutnya untuk tes selanjutnya sampai disini dulu see you bye bye sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya